Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di dapur mas Briwo Oke kali ini mas Bri Mau belajar cara membuat gurame Ini namanya gurame terbang Jujur ini baru pertama kali buat Jadi buat kalian yang juga Baru pertama kali mau buat Ini ya semua aja bisa jadi referensi ya Karena ternyata cara buatnya Juga gak terlalu ribet Gak terlalu susah ya Yang penting kita ada niat Oke langsung aja ya let's check this out Ya langkah pertama yang kalian Lakukan disini adalah membersihkan ikan Cuman kalau misalnya kalian gak mau bersihin sendiri Kalian gak mau ribet Kalian bisa pada waktu kalian beli ikan Biasanya kan tukang ikannya bisa tuh Di apa namanya dibersihin Tapi kalau kalian mau bersihin sendiri Kayak gini caranya Untuk bersihin sisiknya mas Bri pake sendok Lebih gampang pake sendok Tapi harus hati-hati ya Karena ini duri bisa Nancep di jari Jadi kalian bisa pake sarung tangan atau apa gitu Dan yang pasti harus pelan-pelan ya Nah kayak gini Di atas-atas juga Ada sisik-sisiknya ya Kita bersihin sampai dia benar-benar bersih Dan gak ada sisiknya Nah abis ini nanti kita akan buang Kotoran yang ada di dalam Oh iya Biasanya kalau koki-koki profesional Itu mereka pake golok yang tajam kayak gini ya Cuman kalau misalnya kalian gak ada Bisa banget pake peso Tapi pesonya tuh Diusahakan yang bener-bener tajam ya Supaya lebih enak Nah kayak gitu Tadi dikasih guratan dikit Dalamnya Untuk bisa ngeluarin kotoran yang ada di dalam Jadi setelah sisik Kotoran di dalam Dan setelah itu baru nanti kita akan Bersihkan bagian insang Nah insang kayak gini Ini kan di dalamnya tuh Biasanya ada kotoran-kotoran juga Jadi kalian juga harus bersihin Jadi langkah-langkahnya itu Mungkin pertama kali agak susah Cuman kalau udah beberapa kali Atau bahkan berkali-kali Mungkin kalian bisa jadi ahlinya Oke kayak gini ya Nah udah gini Baru nanti kita akan Fillet Supaya dia akan membentuk Formasi terbang Gitu ya Dipersihin dulu ya Dipersihin Dengan air mengalir Sampai dia bersih Oke ini Udah siapkan papan Kita siapkan papan Kemudian kita buat Fillet Fillet Diambil dari ujungnya ya Dari atas gitu Pangkalnya Kalian masukkan ke dalam Hati-hati Kalau udah masuk Ini bakal gampang Karena dia akan ngikutin Nah ngikutin tulangnya Tulang tengahnya itu Ini lebih gampang Dari Fillet Ayam sih ya Untuk mas Bri Gampang banget Sampai ujung ya Nah Sisi satunya lagi Ingat ya Kalian ambil di bagian dari ujungnya dulu Kayak gini Di fillet Pelan-pelan aja Karena ini mas Bri juga baru pertama kali buat Jujur pertama kali buat Kuramai terbang Nah kayak gini Tapi hasilnya gak Apa namanya Hasilnya gak Merugikan Eh merugikan Hasilnya enak ya Tidak mengecewakan Nah kayak gini ya Bentuknya Dan ini diseset-seset Sedikit aja Supaya apa Supaya nanti Kalau misalnya pas waktu Masuk penggorengan Dia akan membentuk Formasi belokan kayak gini Dan dia gak bakal Kembali Kembali-kembali gitu ya Oke dan ini Bumbu marinasinya ya Ada bawang putih Ada ketumbar Ada lada Ada kunyit bubuk Dan juga jahe Jahe disini mas Bri Agak kasih banyak Karena mas Bri gak Lumurin dengan Jeruk nipis Jadi untuk ngilangin Rasa amisnya Ini mas Bri pake jahe Nah ini nanti Diblender ya Dihaluskan Diblender dengan air Sekitar setengah gelas Atau sekitar 250 ml ya Setelah itu baru nanti Kalian Bisa balurkan Ke ikannya ini Oke ikannya ini Mas Bri ambil Ikan ukuran 300-400 gram Karena 1 kilo itu Mas Bri beli 30 ribu Dapet 4 Ini dikasih Tambahan marinasi Ada garam 1 sendok makan Dan juga Kaldu bubuk Setengah sendok makan Ini nanti Disimpen di kulkas Selama 15 Sampai 30 menit Dan ini Untuk balurannya Sebelum digoreng Nanti kita balur Balur dulu ya Dengan tepung Ini Mas Bri kasih tepung Mas Sina Dengan Tepung terigu Dengan perbandingan 2 banding 1 Jadi terigunya 2 Tepung masinnya 1 sendok makan Nah Seperti ini Ini udah Sekitar 20 menit Jadi Untuk Marinasi Ikan itu Jangan terlalu Lama Ternyata Karena Kalau misalnya Terlalu lama Ikan bakal lembek Dengan larutan Marinasinya Dia bakal lembek Dan kalau digoreng Agak susah Apalagi Mau dibentuk Bentuk Kayak gini Jadi Jangan terlalu lama Jangan Over marinasi Jadi Paling banter Atau paling lama Sekitar 30 menit Nah Kayak gini Dilumburin Kayak gini Setelah itu Baru nanti Kita goreng Digorengnya Di minyak yang panas Dan minyak banyak Apinya panas Kayak gini Ini udah panas Langsung kita masukkan Sebenernya ini kurang banyak Karena Mas Brie Gak ada tempat Yang mau memadai Jadi Mas Brie Pakai tempat Kayak gini aja Jadi Sebenernya Kalau misalnya Kalian Punya Tempat yang Lebih besar Itu lebih bagus Harus Tercelup Sempurna Semuanya Cuman Karena ini Kita rumahan aja Pakai ini juga Sebenernya gak masalah Ini Agak lama ya Jadi Sampai Warnanya Kecoklatan Kita Dapat efek Crispy nya Dan juga Di dalamnya itu Warnanya udah berubah Warna dagingnya berubah Kalau misalnya Kalian Kurang lama Kadang tuh Dalam-dalamnya tuh Dia masih Berair gitu ya Dagingnya Jadi pastiin aja Ini Mas Brie Kurang lebih Sekitar 15 menit Dengan Api Yang besar Dan minyak yang panas ya Ingat ya Mungkin kalau misalnya Minyaknya lebih panas lagi Mungkin lebih cepat Cuma ini Mas Brie Ukur Sekitar 15 menit Di baliknya Sekali aja Jangan balik-balik Di baliknya Sekali aja Nah Kayak gini hasilnya Ya mungkin Jauh dari sempurna Cuma It's oke lah Udah Kayak udah Mau terbang Gak terbang Gak terbang Gak terbang Gak terbang Gak terbang Gak terbang Tapi yang pasti Rasanya ini Enak banget Jadi kalian Wajib coba Ini udah Alala restoran Jadi kalau kalian Mau ngikutin Resep dari Mas Brie Dan Belajar juga Bareng ya Bisa ngikutin Tutorial yang udah Mas Brie buat tadi Oke itu aja Video untuk kali ini Semoga kalian suka Dan jangan Dibully ya Yang penting Kita belajar Dan belajar Oke itu aja Dan ini untuk Lalapannya Sandrat aja ya Kita pake Timun Pake tomat Kemudian pake selada Dan juga ini ada Sambel Sambel terasi Mas Brie kasih link Di bawah Di dalam description Kalian bisa dilihat disitu Cara Mas Brie buat Sambel terasi Cuman kalau misalnya Kalian mau pake Sambel bawang Sambel tomat Atau sambel matah Atau sambel apa aja Ini juga enak pastinya Oke terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati